Jadi pemotretan hari ini saya akan memotret kembali dengan kotak sakral yang dimiliki oleh anak saya Namanya adalah Andrea Dia seneng banget masuk vlog Kakak mau dikit lah Jadi saya gak boleh macem-macem karena disini ada fotonya Ini siapa kak jenis kak? J-Hope 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 BTS Ini siapa nih? Kim Taehyung Kim Taehyung Saya juga gak ngerti kenapa idola anak-anak jaman sekarang adalah pria-pria cantik seperti ini Baik teman-teman Ini ada poster BTS Kemudian ada kelereng Kemudian ada alat tulis kantor kayak lakban, stapler, dan lain-lain Kita akan foto Kemudian ini ada lotionnya anak saya Ini ada baby oil Ini plastik kalau meneng Oke Dan Gak usah khawatir saya akan memotret dengan handphone dengan background putih Stay tune teman-teman Selamat datang teman-teman semua Nama saya Bima Aditya Terima kasih sudah datang ke channel youtube saya Jadi hari ini saya akan memotret Peralatannya Anak-anak saya yang ada di box ini Dengan menggunakan background polos Saya selalu percaya bahwa yang namanya background polos ini adalah background sejuta umat Dimana ini bisa digunakan untuk mencari uang bagi kita siapapun Oke tantangan pertama adalah Panas gak apa ya kak ya Ya Adalah Stiker-stiker BTS Jadi Kalau sudah ada muka orangnya Ataupun baik dia muka asli Ataupun kayak begini Ini udah jelas masuknya adalah editorial Jadi jangan pernah di nego Oke Saya akan taruh di Kakak mundur sedikit sayang Oke Oke Nanti akan di adjust di Komputer Nah ini tantangannya Kan teman-teman barusan lihat nih Cahaya tiba-tiba terang Gelap Terang Gelap Ini adalah resiko kalau kita memotret di outdoor Tapi kalau teman-teman motretnya pakai kotak sakal ini di indoor Maka biasanya sudah ada lampu baca, lampu LED segala macam Jadi kualitas cahayanya stabil Ya ini adalah Nek coro-nek jowongi ngomongnya kahanan Kahanan itu adalah sebuah keadaan yang kita tidak bisa Nego Baik teman-teman Saya akan foto Portrait ya Bikir cara nih Aduh gak kayak toh ya Saya harus jengking Jengking Kenapa suka BTS? Soalnya Ganteng Ganteng guys Ganteng katanya Oke Nah ini akan digunakan sebagai editorial Jadi mungkin Nanti akhirnya adalah Semacam foto-foto untuk katalog atau brochure atau bulletinnya mereka Kenapa saya foto begini? Karena jangan salah guys Ini adalah bisnis miliaran dolar Jadi ketika nanti saya provide ini Saya harap Fotonya udah bukan membership lagi bayarnya Tapi adalah on demand Ini on demand fotonya bisa kayak Bukan on demand namanya apa ya? Single ya Single download itu bisa kayak 20 dolar 15 dolar Jadi Buat teman-teman yang bisa cuman motret Gak bisa bikin vlog Kayak saya Mari kita bikin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Waduh Ini caranya motret Oke Poster BTS sudah selesai Kamu bayang kajamata kalau kepanasan? Gak Oke Ini apa sih kak? Fotokart Namanya fotokart teman-teman Fotokart Oke Sekarang saya akan memotret Kelereng Tapi caranya gimana ya? Ini bisa dicopot gak sih kak? Bisa Bisa Semu erek Wow 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 Waduh Waduh Oke Bisa 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 teman-teman Bisa teman-teman Maju dikit Dek 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 Saya akan foto Marbles Becami Becami Guys Dasyat Re Handphone-nya Murahan Tapi kok menurut Saya bisa digunakan ya Ini namanya adalah Samsung A10s Sudah Discontinue Sudah Discontinue Discontinue Marbles Bismillah Semoga payu Rung puluh dolar Cet Kakak kalau misalnya Papam Dapat earning 3000 dolar Dari Shutterstock Ini pengen dikadu apa? Pengen dikadu Army Bomb Army Bomb Army Bomb itu apa? Coba ceritakan kepada teman-teman Papam Itu light sticknya BTS Jadi kalau kita konser Kalau misalnya Kpopers Itu pasti bawa kayak light stick gitu Untuk kayak gini-gini Itu kayak cuman lampu-lampu lilin Tapi namanya Army Bomb Iya Tapi Ada kayak gambar-gambar Jadi Anak saya ini Impiannya adalah Nonton BTS Langsung di Seoul Betul Kak? Iya Sama istri saya Jadi ya begitu Itu dijadikan motivasi Kenapa kita harus Bekerja keras Bawang amiss loh Kok ternyata foto Kelareng gini bagus tuh Kak ya Sudah ditutup Oke Baik lanjut lagi Kak buka laci ketiga Ada apa disitu? Oke disini Ada peranan sekolah Kayak pensil Terus klip Pencil Oke Ini stapler Stapler Hello Sam Kangaroo Icon Oke Jadi ini kalau begini Posisinya ada mereknya Ini pasti masuk editorial Cuman saya akan Memotret dari sisi sebelah sini Biar bisa masuk Komersial Oke kita coba ya Kita coba Saya akan memotret Dalam posisi portrait Terlebih dahulu Waduh Waduh Silaunya 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 Sampai gak kelihatan Lu Luar biasa Kipir toko Nyangkut 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 Gini Waduh Sampai gak kelihatan Panasnya Rek Kayak gini teman-teman Ini perjuangannya Kayak begini Oke Saya akan foto Saya akan foto dari sisi Posisi landscape Dulu Saya pernah Motret siang hari begini Di pantai Di Maldive dulu Saya tuh matanya Karena silinder Jadi ketika Kena sinar matahari Langsung Saya bisa tiba-tiba Kayak Pandangannya gelap Gitu Karena terlalu Terlalu terang Namanya juga Mata orang silinder Itu udah kayak Mata orang cacat Oke Ini insyaallah Bisa komersial Lanjut Kak Ini tolong disimpan Sekarang pensilnya Kasih papam Yang baru Nanti kalau teman-teman Tiba-tiba Ini kayak sekarang Jadi terang Terus tadi gelap Tolong dimaklumi Karena Saya nge-vlog sendirian Besok kalau saya Udah punya tim Insyaallah Akan jadi lebih baik Ini saya akan Motret pensilnya Karena ini adalah Ada merknya The Patriot For computer Saya tidak Memotret di bagian Logonya Saya balik Saya balik logonya Menghadap ke Apa namanya Ke backgroundnya Sebenarnya Kalau saya sih Secara pribadi Kalau masih bisa Diperjuangkan Masuk komersial Komersial Cuman kalau gak bisa Ya masukin editorial Editorial juga laku Tujuannya komersial Itu sebenarnya Menurut saya Cuman untuk memudahkan Biar foto ini Bisa dipakai Untuk sebuah acara Atau keperluan Komersialisasi Tapi Saya alhamdulillah Itu juga Editorial itu juga Angkanya bagus-bagus Mikrofon gitu Editorial itu Kemarin 1 dolar Sekian gitu Gak apa-apa sih Oke Oke ini pensil Oke Pensil Pensil Oke Kamu kok bisa punya pensil Banyak banget Ini siap Beli dimana kak Beli di toko Sama mami Kapan Yang waktu naik kelas Oh iya Sekitu banyaknya Rp. 8.000 Oke 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 Tak pikir kok Baru kamu gak pernah pakai ya Udah ada yang dipakai? Udah Satu pensil aja Lama banget Ini saya foto Landscape Saya jujur Kadang-kadang Kalau udah Motet begini Suka bingung Karena masalah Komposisi itu Esensial ya Tapi Karena keterbatasan Prasarana Dan lain-lain Kadang-kadang Ya bisa Gak bisa Gitu sih Oke Pensil udah Sekarang Yang saya foto Adalah Lakban Hitam Ini Lakbannya Ada Merknya Templet Merknya Templet Templet Sewolong Atus Nah Saya mendapatkan Sebuah angle Jadi disini Ada satu Area putih Dimana Area putih ini Bertolak belakang Dengan merknya Jadi merknya Saya puter Area putih Ini mudah-mudahan Menurut saya Bisa masuk Komersial Saya foto lagi Ya Saya foto Oke Kemudian Posisinya Sekarang Landscape Saya foto Wow Kelihatan Good Kemudian Saya ambil lagi Anglenya Posisinya Di bawah Begini Bagi Coba Dikasih miring Kemarin ada yang tanya Bagaimana Saya memotor Dengan Handphone Ya begini Caranya Nothing special Full auto Ya teman-teman Jadi ini Gak ada Gak ada Settingan macem-macem Saya sendiri juga Gak ngerti Gimana caranya Setting Oke kak Oke Oke teman-teman Jadi Anak saya Namanya Richie Juga mau nampang Disini Jadi Ini ya Saya Sharing lagi Tentang Yang namanya Kotak sakral ini Ini besok Tanggal 2 Oktober Saya mau ngisi seminar Di Kaliurang Jadi Audiencenya adalah Orang-orang karyawan Yang Kepengen belajar Memotret Produk Mungkin tujuannya adalah Ketika instansi tersebut Punya UKM Dia bisa memotret Produk Cuman saya akan cari Anglenya begini Anglenya artinya Sudut pandangnya begini Kalau mereka bisa Saya ajarkan Caranya memotret Dengan background-background Sederhana kayak begini Mereka bisa Memotret Untuk keperluan kantornya Dan mereka juga Kepengen saya ajarkan Bagaimana Mendapatkan uang tambahan Dari shutterstock ini Ekspektasinya sih Tidak tinggi-tinggi Kalau mereka bisa Dapatkan 35 dolar Aja Yaudah Payout gitu Karena Yang namanya juga Karyawan ya Karyawan itu kan Penghasilan itu kan Sudah di Sudah di jatah Harapannya Hal-hal sederhana Kayak gini Bisa menambah Pemasukan Buat mereka Nah ini Nah ini yang saya pakai Adalah Background Asturo Kertas Asturo Biru dan putih Nah ini Teman-teman Kalau misalnya Mau gampang Nanti di rumah Bikin ini Kotak Saya malah salut Subscriber Subscriber itu Pada bikinnya Bagus-bagus banget Pada pakai rangka Pralon Aluminium Segala-galanya Bila saya itu Soalnya nyonto ini Cuman ada Kardus Indomie bekas Ini aja Mejanya pakai Ember cuci Tak balik Baik teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video kali ini Namanya siapa tadi Richie Edison Ini Richie Ini Andre Jadi hari ini Terima kasih Sudah menemani Papa mengevlog Kita berdoa Mudah-mudahan Soldnya banyak Bisa buat Uang saku Besok kita pindah Ke Belanda Oke ya Sampai ke teman-teman Buat teman-teman Yang kepengen Mempelajari Satestok Lebih lanjut Download ebook saya Jualan foto dengan Satestok Linknya ada di bawah Subscribe Kita ketemu di video Berikutnya Tadam